Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, jumpa lagi di channel Sakil dan Arsaka TV Oke teman-teman, hari ini kita sedang berada di alun-alun kota Probolinggo Berbicara tentang kota Probolinggo Teman-teman tau tidak nama orang terkenal atau artis yang asalnya dari kota Probolinggo? Kalau aku sih, yang pertama adalah Mas Gilang Widya Pramana Atau yang lebih kita kenal dengan Curagan 99 Yang kedua, Kak Seril Gunawan, juara Masterchef Indonesia musim ke-9 Yang ketiga, Kak Salma Salsapil, juara Indonesian Idol musim ke-12 Nah, kalau teman-teman, ada yang tau nggak selain beliau bertiga? Kalau ada yang tau, isi ya di kolom komentar Dan semoga kita semua bisa sukses seperti beliau bertiga Amin Nah, teman-teman, di sebelah kanan kita ini ada Pujasera Memang kalau siang seperti ini tidak terlalu ramai Tapi kalau nanti sudah sore atau malam hari Rumah amin sekali, teman-teman Banyak menu makanan yang bisa kita jumpai di sini Ada nasi goreng, talapan, sate, bakso, mie, aneka minuman Pokoknya banyak sekali, teman-teman Nah, di sini ada sebuah taman, teman-teman Kelihatannya seperti kebun kurma Tapi ternyata bukan, teman-teman Nggak tahu ini pohon apa namanya Kalau ada teman-teman yang tahu Jelis ya di kolom komentar Karena waktu sudah siang, teman-teman Dan waktunya selesai bulur Kita mau cari masjid, teman-teman Tak jauh dari lalu ini ada masjid Nah, itu sudah kelihatan kupa masjid dan tiang masjidnya Kita selesai selesai, teman-teman Oke, teman-teman Kita sudah berada di masjid Agungurau Tentul Jana Masjidnya sangat-sangat bagus, teman-teman Tinggi sekali, teman-teman Powernya Dan ada payung-payungan seperti di kota Madinah Bisa buat orang-orang untuk berjatuh Nah, ini penampakan kupa masjid Kalau di dalam Teman-teman Bagus sekali, kan Nah, itu adalah batasan untuk jamaah Mantap Oke, teman-teman Kita sholat dulu Lebih bekerja Tapi jangan lupa ibadah Oke, gas Oke, teman-teman Kita sudah berada di seberang stasiun kota Probolinggo Kita mau cari makan siang, teman-teman Nah, kita mau makan yang di seprek Bromo Lokasinya tidak jauh dari Alkalut kota Probolinggo Tinggal menyeberang saja Di sini, per porsi harganya Rp10.000 itu sudah sama nasinya Dan nasinya kita juga bisa ambil sendiri Tersuai dengan porsinya, teman-teman Nah, ini penampakan ayam kebelian, teman-teman Tukup besar, teman-teman Untuk tempatnya juga nyaman Bersih Dan ini ada pilihan sambal, teman-teman Ada sambal merah dan sambal hijau Juga kalau teman-teman ingin nambah Tahu, telur, tempe Ataupun korea yang lainnya Harganya cukup besar Nah, kita makannya di langkah 2, teman-teman Jadi, kalau teman-teman makannya di langkah 2 Ada yang lesehan Ada yang lebih di kursi Nah, kalau di langkah 2 ini Kita bisa melihat view kereta api yang lewat, teman-teman Bagi teman-teman Kita mau review dulu ya makanannya Oke guys, kita sudah ada di Di pilihan Bromo Ya, ini tadi kita beli S-P Rp10.000 Banyak sekali Nasinya bisa ambil sini Jadi, barasanya ya Jadi, ada pilihan sambal merah sama sambal hijau Sambal hijau Tapi, katanya Memang pedas Soalnya, yang merah tidak terlalu pedas Biasanya Tukup pedas Sambalnya Amin untuk Kemudian sistemnya dia terlalu keras Sebenarnya ada pilihan Terima kasih Terima kasih. Terima kasih.